Tapi anyway, untuk saat ini, yang pastinya bikin gue dan lo penasaran adalah penyebab utama kematian Aaron Carter. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kalian bertanya-tanya ya, apakah murni karena obat-obatan yang telah dia konsumsi? Atau karena bunuh diri? Atau ada motif lain karena so far kasusnya masih dalam tahap penyelidikan? Alright guys, welcome to Jemscope Belum selesai duka kita tentang seorang rapper bernama Take Off Sekarang kabar duka datang lagi dari seorang musisi pop tahun 90-an Siapa lagi kalau bukan Aaron Carter? Dengan usianya yang tergolong masih muda Aaron ditemukan meninggal di kediamannya sendiri Dan sampai hari ini gue belum bisa berspekulasi Apakah penyebab kematian Aaron Carter ini sama Dengan penyebab kematiannya Taylor Hawkins Dimana di dalam tubuh Taylor Banyak ditemukan zat-zat yang bisa bikin tubuh kita untuk berhenti hidup Karena sampai hari ini belum ada catatan pasti Pasca kematian Aaron Carter Anyway, walaupun belum ada rilis secara resmi Tentang penyebab kematiannya Aaron Tapi kayaknya pemberitaan terdahulu Aaron ini Lumayan cukup mendorong kita Dan meyakini kalau Aaron sudah ketergantungan sama obat-obatan terlarang Kabar duka yang datang dari dunia musik ini tuh Lumayan bikin gue mikir ya Kenapa banyak dari musisi yang rela ngorbanin dirinya Mengkonsumsi zat-zat Yang sebetulnya kita tuh udah tau Zat ini tuh bahaya untuk tubuh kita Ya walaupun gue paham sebagai musisi dan juga sosok individu Termasuk gue dan lo, keluarga lo, semuanya Pasti pernah lah punya masalah Yang kadang kita tuh ngerasa Wah kayaknya gue gak bisa nih nyelesain masalah ini Gimana nih caranya ya Fuck shit Terus lo ngerasa gak ada jalan sama sekali Ujung-ujungnya lo stress Dan pas udah stress Kayaknya gue ambil jalan pintas aja deh Gue gunain deh nih drugs nih Yang sebetulnya drugs itu gak nyelesain masalah apapun Dan seperti biasa di setiap konten yang gue bikin Gue gak mau menjudging atau menghakimi sama sekali Karena toh di setiap konten yang gue buat Gue cuma mau fokus ke sosok musisi sebagai manusia seutuhnya Karena menurut gue mereka dan kita tuh sama Sama-sama manusia Pembedanya adalah mungkin ya Jalan yang kita tempuh Dan juga level ujian yang harus kita terima Dan harus kita lewati Asaik Sama seperti sosok musisi lainnya Pada episode kali ini gue akan mengupas sosok Aaron Carter Sebagai manusia seutuhnya Dimana dia tuh punya cinta Karya Sekaligus punya masalah Yang gak beda sama orang kebanyakan Dan kebetulan Doi ini adalah Musisi yang pernah dieluk-elukan pada zamannya Gimana sih sosok seorang Aaron Carter? Sedikit info Buat menyegarkan ingatan kalian Aaron Carter udah dikenal sebagai bintang pop Sejak usianya masih muda Di era tahun 90-an Dia sudah memulai karir bermusiknya Sejak usia Seven years old Alias tujuh tahun Kemudian dua tahun setelahnya Ketika umur dia sembilan tahun Aaron mengeluarkan debut albumnya Pada tahun 1997 Di tahun itu Aaron langsung bikin penampilan solo perdananya Sebagai penyanyi pembuka Untuk boy band Backstreet Boys Di Berlin, Jerman Yang ya mungkin Sebagian dari lo ada yang udah tau Dan mungkin juga belum tau Kalau salah satu personil Backstreet Boys ini Yang namanya Nick Carter Adalah kakak kandungnya Aaron Carter Sejak perilisan album pertamanya Karir Aaron Carter Grafiknya naik terus cuy Karena tiga tahun setelahnya Dan di tahun-tahun berikutnya Aaron terus mengeluarkan album-album baru Dengan tajuk Aaron's Party Di tahun 2000 Album Oh Aaron Di tahun 2001 Dan juga album Another Earthquake Di tahun 2002 Pas gue intip di Wikipedia Bahwa total penjualan seluruh albumnya Aaron ini Laku sebanyak Lebih dari 10 juta kopi cuy Di seluruh dunia Ya masuk akal sih Lo bisa cek single-singglenya Kayak Crush on You Crazy Little Party Girl Come Get It I Want Candy Dan Not Too Young Not Too Old Dan terakhir Di Maret 2020 Kekasihnya Aaron Melanie Martin Sempet diciduk polisi Karena dugaan tindak kekerasan Aaron mengklaim Kalau Melanie tuh Ngamuk di dalam sebuah pertengkaran Dimana ujungnya adalah Tindak kekerasan fisik Terhadap Aaron Sampai sini lo pasti paham lah ya Sedikit Bahwa perjalanan Aaron Si bintang pop 90-an ini Gak jauh berbeda sama kita Do ini punya cinta Dan juga masalah Di dalam hidupnya Dan sayangnya Aaron pergi terlalu cepat Sampai akhirnya kita harus Ambil pelajaran Dari apa yang terjadi Sama sosok ini Emang gimana Aaron Carter Mengembuskan nafas terakhirnya? Dari banyak media Yang memberitakan Tentang kepergian Aaron Carter Ternyata Aaron ditemukan Tidak bernyawa Di kediamannya Pada tanggal 5 November Di usianya yang baru Menginjak 34 tahun Menurut laporan Alejandra Parra Perwakilan kepolisian Los Angeles County Yang pada waktu itu Datang pada pukul Kurang lebih 23 waktu setempat Ke TKP Aaron ditemukan meninggal Di dalam bathtub Di rumahnya Di Palmdale Los Angeles Tentang berita kematian itu Ternyata Polisi mendapatkan Telepon Dari asisten rumah tangga Yang kerja di rumah Aaron Gak ada yang nyangka ya cuy Bahwa kematian Bintang Popstar 90an ini Begitu cepat Karena beberapa jam sebelum Aaron ditemukan meninggal Aaron ternyata Sempet bikin Konten Dan menguploadnya Di Instagram Dan juga TikTok cuy Upload-an terakhir Yang terekam di medsosnya Aaron Adalah sebuah Video musik Yang dia share ke Instagram Dalam video yang dia upload Aaron terlihat lagi Bertlanjang dada Dan juga memperlihatkan Tato-tato Di atas kulit tubuhnya Kemudian dia bernyanyi Dengan lirik Gue akan ngasih tau Ke orang yang gue sayang Bahwa gue Akan pergi Walau itu gak lama Nih merinding ya Gue gak tau sih Apakah ini semacam Kayak pesan terakhir dia Atau Ya biasanya orang Kalo meninggalkan Kalo mau meninggalkan Ada tanda-tandanya ya Atau ya mungkin ini Cuma postingan random aja Yang kita kadang Jadi cocok-cocokan Anabel-anabel gitu cuy Ngertikan ya Tapi kalo menurut lu gimana cuy Coba komen di bawah Tapi anyway Untuk saat ini Yang pastinya Bikin gue dan lo penasaran Adalah Penyebab utama Kematian Aaron Carter Iya kan Iya kan Kalian bertanya-tanya Apakah murni karena Obat-obatan yang telah Dia konsumsi Atau karena bunuh diri Atau ada motif lain Karena so far Kasusnya Masih dalam Tahap penyelidikan Emang penyebab Kematian Aaron apa? Ya kayaknya gak mungkin juga ya Aaron sengaja Menenggelamkan dirinya Di dalam bathtub gitu Karena menurut logika gue Kematian Aaron Harusnya terjadi Sebelum dirinya Ada di dalam Kumpulan air Di dalam bathtub itu cuy Jadi intinya Aaron gak mungkin deh Meninggal karena Doi tenggelam gitu Di dalam bathtub Gak sih Gak lah Ini bathtub setinggi apa sih cuy Kecuali ada tindakan lain Yang dia lakukan Sebelum dia tenggelam Setuju gak? Coba komen di bawah Atau mungkin lo punya teori lain By the way Beberapa media Yang udah tau Kalau Aaron punya Permasalahan mental Mereka nih Berspekulasi bahwa Penyebab Kematiannya Aaron Adalah Masalah mental Dia nih Sampai sekarang Penyebab Pasti kematiannya Aaron tuh Belum Ada rilisnya Bisa jadi karena Mental illnessnya Bisa jadi karena Pengaruh obat-obatan Atau mungkin Ada sebab lain Kita belum tau Dan FYI Saat ini Jasad Aaron tuh Baru aja Mau di otopsi Biar gak keki Karena penasaran Sama hasil otopsinya Gue akan beberin Atau ngasih tau lo semua Beberapa kejadian Atau fenomena Yang pernah menimpa Aaron Carter Selama hidupnya Yang mungkin Dari kejadian-kejadian Di masa lalu hidupnya Inilah Yang membuat Aaron tuh Sampai Kayak akhirnya Memutuskan untuk Yaudah lah Gue cabut aja lah Dari kehidupan ini Kejadian apa aja sih Yang menimpa Aaron Carter Menurut info-info Yang udah tersebar luas Di berbagai media Aaron tuh kayaknya Emang udah Lekat banget Sama pemberitaan Yang gak enak lah Semasa hidupnya Berita-berita jelek ini Udah terjadi sekitar Satu dekade terakhir Di hidupnya Aaron Misalnya Aaron pernah ngaku Kalau dia tuh Pernah Dilecehkan secara seksual Oleh kakaknya Yaitu Leslie Yang udah meninggal Karena OD Di tahun 2012 OD tuh Overdosis ya Bukan overdongo Terus juga Aaron pernah diberitain Bangkrut di tahun 2013 Disinyalir Hutang-hutangnya Aaron ini Kalau ditotalin adalah Sebanyak sekitar 2 juta US dollar Kalau dirupiahin itu Mungkin 34,4 miliar Rupiah Tentang hal ini Dalam sebuah preview acara Life of Debt Di tahun 2013 Aaron pernah cerita Perihal masalah finansial Yang sedang dihadapi Dan anehnya Masalah finansial ini tuh Dihadapi Sejak karirnya mulai nanjak Di tahun 90-an Dalam acara itu Aaron bilang Ke financial advisor Bernama Victor Antonio Bahwa dia bilang Secara finansial Posisi gue sulit Waktu usia gue 18 tahun Gue harus bayar Semua tunggakan pajak Gue ngajuin pilot Sekarang utang gue Udah lebih dari 100 ribu US dollar Wow Dengan statementnya yang begitu Aaron mengaku Kalau dia tuh Menyesal Dengan keputusan Yang pernah dia ambil Waktu itu Sampai akhirnya Karena mungkin udah kelamaan juga Semua harta yang dipunya Aaron Udah gak senilai Atau udah Ibaratnya Gak mencukupi nih Untuk menanggung utang pajak Yang melilitnya selama ini Terus pernah di tahun 2019 lalu Aaron ngaku Kalau dia tuh punya Masalah kesehatan mental Yaitu Manik depresif Dan gak cuma itu Aaron juga sudah terdiagnosis Kalau dia ini punya Kepribadian ganda Alias Skizofrenia Dan anxiety Atau yang biasa disebut Sebagai gangguan Kecemasan akut Tapi sebelum itu Ternyata Aaron Sempet mencari Bantuan Atau pertolongan Untuk mengendalikan dirinya Yang setiap saat tuh Kayaknya pengen ngisip ganja Terus Terus juga Aaron ngaku Kalau dia itu Menggunakan Sanax Sebagai bagian dari Rencana Pengobatannya terkait Kecanduan Yang dideritanya Sampai sini Menurut gue pribadi Sebetulnya Aaron adalah Orang yang Cukup jujur ya Mengakui Tentang apa yang Sedang dideritanya Misalnya Di tahun 2017 Ketika dia diundang Di episode Yang judulnya The Doctors Di episode itu Aaron ngaku Kalau dia emang Lagi di rehab Setelah kena kasus Dugaan Kepemilikan ganja Terus juga karena Dirunung berbagai masalah Akhirnya membuat Aaron menjadi Seorang musisi Yang gak produktif lagi Sebagai catatan Aaron cuma ngerilis Album bertajuk Love Di tahun 2018 Setelah 15 tahun Dia gak berkarir Yang pada akhirnya Album yang dia rilis ini Gak dapet ulasan-ulasan baik Dari Para kritikus musik Oh iya Gak lupa juga Aaron juga pernah punya Masalah sama kakak kandungnya Yaitu Nick Carter Karena pernah suatu ketika Di tahun 2019 Nick Menelpon ke polisian Dan melaporkan Aaron Bahwa Aaron ini Punya rencana Untuk ngebunuh Istri dan juga Anaknya Nick Yang masih di dalam kandungan Sampai akhirnya Aaron mendapatkan Perintah penahanan Dan dilarang Untuk mendekati Keluarga kakak kandungnya Yaitu Nick Carter Selama satu tahun penuh Di tahun itu Anyway Kayaknya berbagai masalah Emang gak pernah berhenti Buat nyamperin Aaron Karena dua bulan Sebelum kematiannya Tepatnya di bulan September 2022 Aaron juga sempat Masuk Fasilitas rehabilitasi Untuk kasus Penyalahgunaan narkoba Bisa dibilang Kejadian-kejadian Menimpa Aaron ini Kayaknya Ngenes banget gitu Dimana kayaknya Dia ini gak siap Menghadapi berbagai ujian Di dalam kehidupan Dari banyaknya Kesuksesan yang pernah Diraihnya selama itu Kebayang gak Kalau akhirnya Dia tuh harus Ngadepin hal-hal Yang berat Yang Kalau kita bayangin aja Juga kayaknya Mungkin kita gak sanggup Juga ngadepinnya Dan yang lebih disayangkan Lagi adalah Jalan yang dipilih Aaron Carter Adalah hal yang Semakin bikin dia Dekat dengan kematian Dan dari kematiannya Banyak orang terdekatnya Yang ngerasa kehilangan Ya pastilah ya Siapa aja yang berduka Atas kepergian Aaron Carter Pastinya banyak banget Apalagi buat Anak-anak Generasi 90an Kayak gue Yang waktu itu Sempet banget Ngerasain Atau Menjadi saksi Kesuksesan Aaron Carter Cuy Sebagai bintang pop Ya artinya Gue aja kaget Ketika Ngeliat berita Gila Aaron Carter Nginggal cuy Kemudian abangnya Aaron Nick Carter Selain juga ikut sedih atas kepergian adiknya Nick juga nyempetin diri untuk memposting di Instagram Tentang gimana dia mencintai sosok adiknya itu Ya walaupun kakak beradik itu Pernah berada di dalam hubungan yang gila eh Pada saat itu Anyway di dalam postingan IG itu Nick bilang Hati gue hancur Walaupun gue dan Aaron punya hubungan yang rumit Tapi Gue selalu sayang sama Aaron Terus juga dalam captionnya Nick yang lumayan cukup panjang itu Nick juga mereveal Atau mengungkapkan Bahwa Aaron Emang sedang menghadapi Masalah kesehatan mental Dan sekaligus masih terlibat dalam penyalahgunaan narkoba Di hidupnya Sementara di luar keluarganya Juga banyak banget ucapan Bela Sungkawa yang berdatangan Kayak dari Emily Banten Dari Spice Girls Kemudian ada juga dari grup New Kids on the Block Ada juga dari Hillary Duff Mantan pacarnya Aaron pas masih remaja Dan pasti masih banyak lagi Intinya sih Sebetulnya gak sedikit orang yang Ngerasa kehilangan Atas meninggalnya Aaron Carter Sekalipun Nick Yang sebetulnya pernah merasa terancam hidupnya Di tahun-tahun yang lalu Tapi meskipun begitu Sosok Aaron Carter Sebagai manusia seutuhnya Patut kita apresiasi Gimana enggak Sebelum hari kematiannya Walaupun Aaron tahu Kalau dirinya Sangat ketergantungan terhadap narkoba Tapi dia berusaha sangat keras Untuk pulih dari semua itu Alasannya Adalah buat jadi ayah yang baik Dan buat nebus segala kesalahan Terhadap keluarganya Rest in peace Aaron Carter Oke guys Itu dia pembahasan gue di episode Kali ini Tentang Kematian Aaron Carter Yang cukup mengejutkan Buat lo semua Yang punya fakta-fakta terbaru Tentang kematian Aaron Carter Please komen di bawah Dan buat lo semua Yang punya ide buat gue Untuk ngebahas apa Contohnya misalnya Bang Besok bahas Backstreet Boys Misalnya Atau bang Coba bahas Nick Carter Please komen juga di bawah Pasti akan gue bahas Oke Jangan lupa subscribe Like Comment And share channel Jalur Musik Oficial Ke orang-orang Tercinta kalian Sampai jumpa di episode berikutnya Ciao J 1500 Tercinta kalian